Al-Fatihah Sebagai mana Allah SWT berfirman Dan hanya kepada Allah lah kita semua berharap Yang kedua yang ma'alim menyampaikan Janganlah seseorang takut kecuali kepada dosanya sendiri Karena memang yang paling berbahaya bagi seseorang adalah dosa-dosanya Yang ketiga jika seseorang tidak tahu Jangan pernah malu untuk bertanya sesuatu yang ia tidak ketahui Yang ketiga Jangan sampai seorang yang alim merasa malu untuk mengatakan Allahu'ala Hanya Allah yang tahu Artinya dia tidak mengetahui Tak kalah ditanya tentang sesuatu oleh orang lain Dan yang terakhir Imam Ali menyampaikan bahwa Kesabaran bila dikaitkan dengan iman seperti kedudukan kepala bagi tubuh Tidak ada keimanan bagi mereka yang tidak memiliki kesabaran Karena memang hidup dikit dalam kehidupan sehari-hari Setiap segala sesuatu membutuhkan proses Dan ketika seseorang menjalani proses Yang ia bisa kendalikan Atau tidak bisa ia kendalikan Maka Saratnya adalah sabar Mudah-mudahan Pesan Imam Ali bin Abi Talib ini Bisa kita amalkan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh